Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Remy Nasari dari kelompok 6 Dengan anggota kelompok Anies Aziza dan Muhammad Daviq Tamami Disini saya ingin menjelaskan tentang kemampuan diri Kemampuan diri atau pengetahuan diri Merupakan kemampuan bagaimana kita menjelaskan Dan memprediksi diri kita sendiri Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku Serta memperkirakan bagaimana perasaan kita Baik kelebihan yang menjadikan kekuatan Maupun kekurangannya yang perlu dikembangkan Serta emosi yang terjadi di dalam diri Kemampuan pengetahuan diri memiliki 5 indikator Yang pertama ada sadar diri Yang kedua ada metakognitif Yang ketiga penyesuaian diri sendiri Yang keempat reflektif Dan yang terakhir pijak Yang pertama sadar diri Sadar diri adalah keadaan di mana Seseorang bisa memahami dirinya sendiri Menurut Dario Kesadaran diri adalah keadaan individu Dalam kondisi mampu memahami Menerima, mengolah seluruh potensi Di dalam dirinya Nah contoh rubrik penilaian sadar diri Yang pertama ada indikator aspek pengetahuan Nah pertanyaannya Saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan Saya mengerjakan soal ujian tanpa melihat jawaban teman yang lain Dan saya melaporkan data informasi apa adanya Disini rentang skor yang digunakan adalah 1-4 Yang kedua ada metakognitif Metakognitif adalah sebuah konstruksi psikologis yang kompleks Yang meliputi pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya Menurut Santrok, metakognitif ini adalah berpikir tingkat tinggi Yang melibatkan kontrol aktif dalam proses kognitif belajar Dalam memecahkan suatu masalah Contoh rubrik yang digunakan dalam metakognitif Dengan materi klasifikasi makhluk hidup Tujuan pembelajarannya Membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya Dengan submetakognisi mengetahui perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya Nah dengan soal klasifikasi makhluk hidup Membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya Mengetahui perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya Dari sini kita dapat menuliskan hasil pengamatan pada tabel ataupun pada selembaran berdasarkan benda tahidup yang ada di lingkungan sekolah Rentang skor yang digunakan yaitu 1 sampai dengan 4 Yang ketiga ada penyesuaian diri sendiri Menurut Dasmita penyesuaian diri sendiri adalah suatu proses yang mencangkup respon mental dan tingkah laku individu Untuk dapat mengatasi kebutuhan dalam dirinya, ketegangan, serta konflik yang dialaminya Sehingga terwujud keselarasan atau harmoni antara tuntutan diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan Nah contoh rubrik penyesuaian diri sendiri yaitu ada aspek kepemimpinan Dengan indikator peserta didik memiliki karakteristik inisiatif Dengan pertanyaan saya merasa senang dengan metode pembelajaran yang berbasis game Rentang skor yang digunakan di sini yaitu 1 sampai dengan 4 Yang keempat ada reflektif Menurut Fuadi, reflektif itu adalah suatu proses menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya Dan sedang dipelajari pada aspek menganalisis masalah, mengevaluasi, menyimpulkan dan memutuskan penyelesaian atau solusi terbaik terhadap permasalahan yang diberikan Contoh rubrik refleksi yaitu dengan indikator kebermaknaan pembelajaran Dengan pertanyaan saya memahami materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya setelah saya melakukan pengamatan dalam kegiatan pembelajaran Rentang skor yang digunakan yaitu 1 sampai dengan 4 Yang kelima ada bijak Bijak di sini diartikan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat Nah menurut Wignis dan MC Type, bijak atau bijaksana adalah sadar diri akan batas-batas dari milik sendiri dan orang lain Menjadi prasangka sendiri memiliki integritas, mampu dan bersedia untuk memahami segala sesuatu Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh